Jadi bisa naik puter-puter gitu ya Wuuuuhuuu Wuuuuhuuu Hai semuanya apa kabar selamat datang di Ayu Petri dan Ben Sebenernya kita ada rencana mau ke suatu tempat ke Visegrad Disitu ada Bob untuk kalian yang baru di channel ini Bob itu seperti mobil-mobilan ada treknya begitu Jadi bisa naik puter-puter gitu ya Dan itu Matt sekarang sedang suka banget Besok sudah mau masuk sekolah lagi Jadi untuk menghibur dia kita mau kesana Karena sepanjang musim panas kemarin ini kita nggak kemana-mana Biasanya kan kita pulang ke Indonesia Tapi tahun ini nggak bisa Karena ada virus Corona Jadi ya kita nggak apa-apain gitu guys Terus hari ini kita mau kesana Tapi menurut ramalan cuaca Katanya akan hujan Susah kan karena tempatnya itu terbuka Kalau tiba-tiba hujan ya kita nggak bisa berteduh Dan nggak bisa main Bob Terus kemudian di belakang ada nenek juga Hari ini nenek mau kembali ke Eger Jadi kita sekalian nanti mau ngantar nenek pulang Oke apapun yang terjadi Pokoknya kita bikin vlog Kita lihat saja Stay tune terus Jangan kemana-mana Jangan sampai jumpa Visegrad ini tidak jauh dari Budapest, mungkin sekitar 45 menit saja dan tidak ada jalan tol teman-teman Jadi kita cuma melewati perkampungan penduduk saja, kalian bisa lihat di sini Terus kita jalan dulu saja sampai mentok, kita masuk gunung dan hutang-hutang kayak gitu Nah sekarang tiba-tiba hujan turun, gerimis, nggak kelihatan Anyway, nggak tahu, memang menurut ramalan cuaca hari ini akan hujan, tapi hujannya nggak dress-dress banget Dia cuma gerimis, jadi kita lanjut saja, semoga nanti cepat-cepat kering hujannya Kita sudah hampir sampai sih ini Terima kasih telah menonton! 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 Tujuan kita hujannya langsung remat Sekarang kita sudah ada di dalam hutang kita Sekarang kita mau mulai naik gunung selamat menikmati 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 dulu tuketnya agak takut sama kucing wadah kucingnya tidur selamat menikmati ada pohon pir disini teman-teman tapi masih kecil banget sudah mulai banyak turis yang berdatangan jadi memang sebaiknya kalau kesini kita pagi-pagi saja kalau di lintasannya sih enggak masalah cuma pas ngantrinya itu ya teman-teman biasanya kalau hari biasa sekitar jam makan siang gitu antrianya ramai panjang banget dan dengan situasi virus Corona ini kita nggak mau ya desek-desekan dengan orang gitu tuh kalian denger met met paling heboh yuhuuu itu panjang banget lintasannya sampai ke sana lumayan indah juga disini tapi karena lagi mendung ya Disana ada resort, ada lapangan golf Macem-macem lah pokoknya Karena disini memang tempat rekreasi Jadi banyak tourist attraction Tuh ayah sama nenek disana lagi nunggu men Wah langitnya sudah kembali biru Dan gak sedingin pagi tadi Visegrad ini sebenarnya desa kecil Kalau gak salah populasinya Hanya sekitar seribu berapa jiwa saja Tapi tempatnya sangat bagus Rapi dan banyak tujuan wisata Ada juga istana raja Bukan raja Visegrad ya Tapi raja Hongaria Dulu pernah membangun istana disini Dan ada juga benteng di atas gunung Kemudian ada berbagai tempat tujuan wisata lainnya Tapi hari ini kita gak bisa ke tempat-tempat itu Kapan-kapan saya tunjukkan satu-satu Kalau kita ada waktu Sekarang habis ini kita masih harus makan siang Karena saya belum masak tadi di rumah Jadi kita akan nge-mall saja Makan di mall Dan mall itu dekat sekali dengan terminal bisnya nenek Jadi setelah kita makan Terus kita langsung antar nenek ke terminal Untuk pulang ke Eger Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Saya cuba membuat raja yang menikmati Oh ya, itu bagus Itu adalah perjalan terakhir Ticket saya sudah mengepaskan Tapi saya benar-benar suka Sekarang kita akan menuju ke salah satu shopping mall Terserah nenek mau kemana Karena saya gak ada kebutuhan apa-apa sih Kita cuma mau makan saja Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati 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 setelah IKEA ini yang terbesar disini jadi kita makan dulu kemudian nanti saya ajak kalian jalan-jalan ke Topover Ninja itu makanan saya hari ini KFC yang ada dimana-mana nenek juga sama KFC Gak beli apa-apa hari ini musik toko furniture yang paling terkenal dimana-mana itu kan IKEA tapi disini IKEA itu ada di luar kota jadi biasanya orang-orang males lebih memilih untuk datang ke sini ini namanya kiko tapi ternyata kata ayah nih perusahaannya barusan dijual ke tempat lain jadi sekarang mereka mau menghabiskan stok yang sudah ada dan kemudian namanya diganti makanya sekarang lagi ada segi besar-besaran teman-teman jadi kita keliling dulu kita lihat-lihat ibu mertua lagi nyari lampu teman-teman jadi keliling-keliling dilihat-lihat karena kalau kita di ibu kota negara tentu saja pilihannya lebih banyak ya di sini ada beberapa lantai jadi ini toko besar kayak IKEA gitu ya di sini ada beberapa lantai jadi ini toko besar kayak IKEA gitu ya tiba-tiba lihat ini blender tangan kayaknya enak gitu di rumah blender saya rusak mau beli satu kayak gini teman-teman jadi nggak usah mencuci tempatnya gitu ya ini kita bisa pakai tempat apa saja langsung dipakai aku mau 10.000 rupiah 500.000 rupiah oke thank you